Assalamualaikum perkenalkan, saya Norasipa Fitrah Mahmati dari kelas 7J, CP9 Cimahi Video IPA saya bertema tentang Tata Surya Tata Surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat Tata Surya Planet-planet, meteoroid, asteroid yang mengelilingi matahari Bentuk orbit planet berbentuk opal atau elip Planet yang mendekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang berada jauh dengan matahari Garis edar Planet dalam mengelilingi matahari disebut garis edar dan garis edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika Tata Surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, meteorit, asteroid, dan komet Tata Surya terletak di dalam galaksi bimah sakti Satu, matahari Matahari atas surya adalah bintang yang berupa balagas panas dan bercahaya yang menjadi pusat Tata Surya Matahari memiliki empat lapisan yaitu inti matahari, fotosper, kromosper, dan korana Di antara inti dan fotosper terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi di daerah tersebut Energi berpindah secara radiasi dan secara konveksi Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri Akan tetapi memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya Planet dibagi dua yaitu planet dalam dan planet luar Planet dalam disebut juga planet celestial Planet celestial adalah planet yang tetapnya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, atau tidak sama sekali Planet dalam memiliki atmosfer yang cukup besar untuk memasakkan cuaca Planet dalam terdiri atas berkurios, kromos, krimi, dan mars Planet luar Planet luar disebut juga dengan planet luar Planet celestial adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus 4. Komet Komet adalah benda langit yang mengalir ingi matahari dengan orbit yang sangat banyak Komet tersusun atas debu partikel batu yang bercampur dengan es, mutona, dan amonia Bagian bagian komet, yaitu inti komet, koma, dan ekor komet 5. Meteoroid Meteoroid adalah potongan batu atau poing-poing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa meteor Meteor adalah meteoroid yang tertarik oleh gravitasi planet, masuk ke dalam sistem atmosfernya, bergesekan, dan kemudian hancur terbakan Meteoroid adalah meteoroid yang tidak habis terbakan oleh atmosfer dan jatuh ke dalam dunia 6. Asteroid 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 adalah potongan batu yang mengalir ingin memiliki matahari kinesis planet, bagian besar asteroid terletak di atas obisnya Infos Kevin iftsifatuloid Asteroid Waktunya Memiliki formatAr vintage Sekitar 12742 km Kivolowitz Dua, ratasi bumi Ratasi bumi adalah pencetara bumi pada perotnya Sedangkan kala rotasi bumi adalah waktu yang membutuhkan bumi untuk sekali berputar pada polosnya yaitu 22 jam 29 jam bumi. Bumi berotasi dari barat ke timur, akibatnya terjadinya siang dan malam, berat semua harian matahari, perbedaan waktu, pembelakan arah angin, dan pembelakan arah halus daun. 3. Revolusi bumi Revolusi bumi adalah perputaran bumi atau peredaran bumi dalam mengalilingi matahari. Kalau revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar mengalilingi matahari. Bumi berotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum. Akibat revolusi bumi yaitu terjadinya gedok sementahunan matahari, perbedaan namanya siang dan malam, perubahan musim, perubahan blasi bintang, dan pendatangan kalender masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!